Seekor buaya yang masuk ke pemukiman padat penduduk berhasil ditangkap warga kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung. Reptil ganas tersebut kemudian dievakuasi tim penyelamatan satwa untuk dibawa ke pusat penangkaran buaya di air jangkang Kabupaten Bangka. Warga di jalan lintas timur Pangkal Pinang, Bangka, Belitung menangkap seekor buaya yang masuk ke pekarangan rumah mereka. Buaya dengan panjang 2 meter ini ditangkap menggunakan cerat tali karena khawatir menyerang warga sekitar. Usai ditangkap reptil ganas ini kemudian diikat untuk menghindari hal yang tidak diigitkan. Kehadiran buaya sontak menjadi tontonan warga setempat. Menurut warga, kemunculan buaya ke pemukiman bukan kali pertama, namun baru satu ekor yang berhasil ditangkap. Sering muncul, Bang. Hampir 4 kali. Yang terakhir ini baru dapat, Bang. Itu apa penyebabnya kalau ini? Penyebabnya paling tidak kerusakan hutan, Bang. Karena di belakang sana kan banyak dibabat, karena dibersihkan. Tidak tahu lah, karena punya lapang siap atau penampi. Rusaknya habitat dan masuk siklus musim kawin bagi buaya menjadi penyebab utama buaya merambah ke lingkungan manusia. Jadi untuk beberapa bulan ini, kasus kemunculan buaya atau konflik buaya di Kepulauan Bangka Belitung ini sangat meningkat, tajam ya. Kita boleh predisikan seperti itu. Yang kita khawatirkan bahwa kita memasuki musim hujan dan juga memasuki musim siklus perkawinan buaya, di mana buaya lebih agresif di alam liarnya. Buaya ini kemudian dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa PPS Alobi di air jangkang Kabupaten Bangka untuk menjalani rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Bangka Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.